Tapi ini omongan yang bisa aku percaya dan aku melihat WhatsApp. Kalau suami aku mau menceraikan aku, kalau memang itu yang terbaik dan membutuhkan keputusan itu, insya Allah baiklah. Kalina Oktarani itlas jika diceraikan Vicky Prasetyo demi ibu mertua. Rumah tangga Vicky Prasetyo, Kalina Oktarani berantakan. Kalina Oktarani kini sudah meninggak dari rumah Vicky. Kalina minggak dari rumah karena tahu Vicky akan menceraikannya pada Juni tahun ini. Kalina tahu kabar itu dari anak kandung Vicky. Semua rahasia, dibuka semua oleh anak kandung Vicky ke Kalina. Dia bilang sama anaknya anak kandung Vicky, yang juga anak aku juga. Di WhatsApp dia anak kandung Vicky bilang, Kakak, jangan terlalu terbuka sama Mami Kalina. Toh bulan depan, Juni, Daddy, Vicky, sama Mami pasti pisah. Ujar Kalina Oktarani, lewat kanal YouTube Dapur Bincang Online, dikutip pada Sabtu tanggal 12 Juni tahun 2021. Saat aku tanya kebenaran itu, rencana cerai kemas Vicky. Dia jawab, ngapain sih percaya sama anak usia 15 tahun, kata Kalina Oktarani. Kalina mengatakan dirinya sudah berusaha menunggu Vicky untuk memastikan kabar tersebut. Namun Kalina menyayangkan Vicky justru menghindar dan tidak pulang ke rumah. Aku pernah bilang sama Vicky, kalau misalkan dengan perpisahan kita membuat kamu menjadi anak berbakti, nggak jadi anak burhaka dan bisa membuat ibu kamu bahagia. Insya Allah aku ikhlas, tambahnya. Karena menurut aku, aku ingin rumah tangga hanya ada kebahagiaan membawa berkah. Kalau di sini pernikahan ada seosorang mengalah, lebih baik aku mengalah biar pihak sana keluarga Vicky bahagia, tambah dia. Vicky sebelumnya pernah menyampaikan hal yang membingungkan saat ditanya apakah ada kemungkinan akan menceraikan Kalina. 50-50, bingung? Jawab Vicky, lewat kanal Youtube UyakuyaTV beberapa waktu lalu. Sekarang udah nggak semudah apa yang kita pikirkan. Satu sisi ibu gue, satu sisi istri gue. Satu sisi jangan jadi anak durhaka, satu sisi jadi suami yang baik, jelas Vicky.